Hal-hal tadi itu terpikir tidak atau teranalisis juga oleh teman-teman di PKS untuk selama menggodok nama duet aman ini, Mas Mabruri? Pertama kita sudah berhitung ya, bahwasannya duet Anis Sorimbul Iman ini menurut pandangan kita ini yang paling pas. Kita aku yakin lah, bismillah ya, teman-teman PKB juga nanti akan ikut gabung. Kenapa? Di Pilpres kemarin, Bang Reno, ketika Anis mengambil Caimin sebagai kawafresnya, itu nih dukung penuh sama PKS loh. Ya artinya kita ini kalau sudah bersepakat, walaupun dukungannya tidak pas waktu deklarasi sesudahnya di Surabaya waktu itu. Nah, kami juga punya keyakinan ya di Belkada Jakarta nanti ketika kita sudah deklarasi Anis Sorimbul Iman, ya Caimin dan teman-teman PKB insya Allah akan dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ya... Mas Mabruri, saya potong sedikit. Saya ingin penasaran dengan statementnya Mas Mabruri barusan. Apakah artinya dengan kata lain, PKS sekarang di Pilgub Jakarta minta gantian ke PKB? Bukan minta gantian. Ya, itu kan kita ini ya kalau sudah maju bersama insya Allah, ya itu memiliki pandangan-pandangan yang terbaik. Waktu kita mengatakan oke dengan Caimin, itu kita punya keyakinan potensi menangnya besar. Oke. Ya, jadi itu-itu-itu seperti itu.